Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali teman-teman semuanya dalam pertemuan kali ini saya akan mengulas tentang pertemuan yang keempat ya lanjutan dari yang kemarin jadi kemarin teman-teman yang mendapatkan tugas ada yang presentasi seperti itu karena kali ini saya akan mencoba untuk kembali mengulang materi pertemuan yang keempat tentang fotosintesis ya jadi materi tentang anabolisme dalam pertemuan kali ini akan ada beberapa pokok pembahasan yang pertama adalah tumbuhan sebagai produsen kemudian tempat terjadinya fotosintesis lalu ada overview reaksi-reaksi fotosintesis pada tumbuhan c3 c4 dan cam lalu ada fotosintesis dan pemanasan global kemudian ada kemosintesis kita masuk ke yang pertama tumbuhan sebagai produksiannya mungkin teman-teman masih ingat yang namanya produksi itu adalah penghasil atau pemproduksi seperti itu nah disini fotosintesis itu merupakan salah satu ciri khas dimana tumbuhan itu bisa melakukan memproduksi sesuatu diantaranya adalah memproduksi glukosa kemudian juga memproduksi oksigen nah fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan yang di darat misalnya ada di hutan sawah dalam bentuk padi walaunya sayur buah seperti itu kemudian ada juga di perairan tawar misalnya di danau kemudian di sungai dan juga di di laut ya misalnya ada alga dan cyanobacteria nah ini contohnya untuk tumbuhan yang darat ini tumbuhan yang laut ya contohnya di sini adalah piopita atau alga coklat nah ini adalah alga atau cyanobacteria yang ukurannya mikroskopis lalu tempat terjadinya fotosintesis disini sebagai gambarannya adalah di daun ya di daun kalau kita potong ya secara melintang akan terlihat seperti ini ya ada bagian yang teratas itu adalah bagian epidermis kutikula itu adalah lapisan lilinnya jadi kalau teman-teman melihat daun itu mengkilap karena ada lapisan kutikulanya ya lalu ada palisade ya palisade yang seperti memanjangnya ya seperti silinder lalu ada spons atau bunga karang yang ada di bawah ini kemudian ada stroma itu ada di bawah ya stoma sorry nah baik palisade dan spons itu kita sebut sebagai jaringan mesofil ya dari kata meso artinya adalah tengah dan fil yang artinya adalah filium atau daun ini artinya adalah tengah daun yang kita bikin jadi ada palisade dan tadi ada spons ya atau bunga karang ada spons nah lanjut ternyata di palisade dan spons itu ada organel tertentu yang khusus menangani tentang fotosintesis siapakah dia ya ada kloroplast ya jadi di kloroplast teman-teman lihat disini ada outer membran atau ada membran luar ada intramembran kemudian ada membran dalam ya nah ini di dalamnya ada stroma kemudian ada granat ya kumpulan dari granat kita sebut sebagai tila koit nanti teman-teman tahu disini ada reaksi gelap dan reaksi terang ya kalau ngapalinya terang di granat gelap di strom ya jadi kalau reaksi terang itu ada di granat kalau gelap reaksi gelap itu ada di stroma seperti itu lanjut untuk fotosintesis seperti ini reaksinya ada 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H2O plus O6 plus O2 melalui energi cahaya matahari sesuai dengan namanya ada fotonya sintesis penyusunan foto cahaya penyusunan senyawa sederhana dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi foton atau cahaya nah disini ada cahaya ya cahaya matahari teman-teman lihat cahaya matahari itu hanya ada satu ya warnanya kita sebut cahaya monokromatis tapi kalau kita lewatkan pada prisma maka cahaya tersebut akan terbagi menjadi beberapa warna yang kita sebut sebagai cahaya polikromatis ya disini terlihat ada warna ungu hijau biru kuning dan sebagainya ya jadi semakin kesana itu terjadi peningkatan rendah atau gelombangnya namun semakin turun itu terjadi peningkatan energi nah ini ada jenar gamma jenar X ultraviolet inframerah gelombang mikro dan ada gelombang radio untuk reaksi fotosintesis bisa kita bagi menjadi dua ada reaksi terang dan reaksi gelap ya reaksi terang ada dimana tadi ya ada di grena ya reaksi gelap ada di stroma nah untuk reaksi terang sendiri itu membutuhkan cahaya sesuai dengan namanya reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya namun demikian kedua reaksi ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya tapi selalu berdampingan karena untuk terjadinya reaksi terang itu membutuhkan bahan yang berasal dari reaksi gelap yaitu ADP dan juga NADP plus sedangkan untuk reaksi gelap tidak bisa berlangsung tanpa menggunakan energi dari reaksi terang yaitu ATP dan juga NADPH seperti itu ya jadi keduanya berkesinambungan terjadinya kita masuk ke reaksi terang ya prosesnya digerakkan oleh cahaya disini ada cahaya matahari teman-teman terjadinya di grena ya khususnya di membran dilakoi hasilnya adalah nato atau itu adalah NADPH ATP dan O2 nah dalam reaksi terang nanti teman-teman akan mengenal yang namanya fotosistem ya atau FS jadi fotosistem itu kita bagikan menjadi dua ada fotosistem satu dan fotosistem dua fotosistem satu itu dengan banyak gelombang 700 nanometer sedangkan kalau fotosistem 2 itu 660 ya sampai dengan 680 ya seperti itu kemudian masing-masing fotosistem itu ternyata ada partnya ya ada yang namanya itu kompleks antena ada klorofil A dan juga ada yang kita sebut sebagai acceptor elektron nah ini adalah contoh ya dari sistem fotosistem tersebut ya oke untuk yang pertama reaksi terang kita pakai menjadi dua ya ada reaksi siklik dan reaksi siklik karena elektronnya kembali siklik siklus dari fotosistem satu yang artinya ini panjang gelombangnya adalah P700 ada cahaya matahari yang membawa energi foton sampai ke daun ya nah energi foton itu menyebabkan aliran energinya tidak stabil sehingga akan tereksitasi sebanyak dua elektron elektron ini akan diterima oleh akseptor elektron primer dari akseptor elektron primer terjadi foto fosforilasi ya foto fosforilasi dengan menggunakan kompleks sitokrom sehingga disini lagi yang terbentuk dari ADP plus P menghasilkan ATP seperti itu jadi hasilnya adalah ATP saja untuk reaksi siklik lanjut ke reaksi non-siklik disebut non-siklik karena memang elektronnya tidak kembali ya dari disini ada foto sistem 2 dan foto sistem 1 jadi foto sistem 2 ditulis dulu karena disini panjang gelombang lebih pendek ya 680 ini ada foto sistem 1 yang terkena cahaya foton ya untuk menyebabkan aliran elektron tidak stabil sehingga keluar sebanyak dua elektron nah untuk memenuhi dua elektron yang kurang maka mereka melakukan yang namanya foto foto lisis air ya jadi ada foto artinya adalah cahaya dan lisis artinya adalah pengurayan foto lisis ini menguraikan H2O menjadi dua elektron 2H plus dan setengah oksigen dua elektron ini digunakan untuk pemenuhan hutangnya foto sistem 2 dan terjadi pengiriman dari elektron akseptor elektron primer ke foto sistem 1 karena foto sistem 1 ini kan lepas juga dua elektron dia harus mendapat asupan dua elektron dari yang lain nah ini dapat dikiriman dapat kiriman dari foto sistem 2 melalui kompleks itu chrome pada saat pengiriman elektron ini terjadi namanya foto foto fosforilasi yaitu penambahan dari ADP plus P menjadi ATP ya sebagai hasilnya disini ada bahan yang sudah ada di dalam reaksi terang ini yaitu NADP ketambahan elektron ya sebagai sumber dan NADP plus muka menjadi NADPH ya mukanya disini hasilnya tadi adalah Nato ya Nato ada NADPH ATP dan juga O2 lanjut ke reaksi gelap ini tidak ada kaitannya dengan cahaya ya meskipun demikian tidak bisa berdiri di sini sendiri dia juga membutuhkan energi jahat membutuhkan reaksi terang ini menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mereduksi gula terjadinya tetap terjadi pada siang hari ini ada input dari NADPH ATP dan CO2 untuk reaksinya disini kita bisa lihat ya dari karbon dioksida dan molekul diikat oleh Regulosa Bipospat atau Dipospat sama aja nanti akan menghasilkan 12 PGA atau pospoglicerat ya atau APG asam pospoglicerat atau PGA itu jingkatan dari pospoglicerat acid ya kemudian mengalami reduksi menjadi 12 PGA L pospoglicerodehyd dari 12 pospoglicerodehyd ini akan digunakan sebanyak 2 molekul untuk menghasilkan satu molekul glukosa atau C6A12O6 sisanya sebanyak 10 PGA L itu akan melalui reduksi diubah menjadi RUBP lagi dan mengikat lagi ya karena ini namanya siklus Kelvin maka dia akan terus berputar nah ini contoh dari tahapan siklus Kelvin ya ada yang pertama fiksasi yaitu pengikatan CO2 kemudian ada reduksi pengurangan ya dari PGA menjadi PGAL kemudian ada regenerasi ya dari sisanya tadi ya ini setengah setengah molekul yang lebih diubah menjadi RBP lagi ya rubisco itu adalah nama enjin pengikat CO2 nya lanjut ke macam-macam tumbuhan ada tumbuhan C3 C4 dan cam perbedaan dari tumbuhan ini adalah hasil pertama yang terbentuk dari apa namanya pengikatan rubisco ya pada siklus Kelvin tumbuhan C3 berarti hasilnya adalah 3 buah karbon C3 kemudian untuk C4 dan cam itu sama dia menghasilkan 4 karbon sejumlah 4 karbon ya ini tumbuhan C3 ya ada reduksi karbon melalui siklus Kelvin ya jadi di siklus Kelvin ini menghasilkan C3 C3 itu berkarbon 3 yaitu fosfoglicerat ya kemudian sama ya rubisco tumbuhan C4 ini kalau tumbuhan C3 itu terjadinya di mesofil atau palisade dan spons tumbuhan C4 ini agak berbeda ya itu di mesofil dan juga jaringan sel seludang pembuluh nah teman-teman sel seludang pembuluh itu adalah sel yang berada di area silem dan phloem makanya di sekitar pembuluh ya jadi di sana terjadi pengikatan CO2 di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Kelvin yaitu siklus C3 nah berbeda ya jadi kalau C3 itu siklus Kelvin kalau C4 itu head slack namanya ini terjadi foto respirasi yang sangat rendah ya artinya dia mempunyai efektivitas yang lebih bagus daripada tumbuhan C3 yang mempunyai foto respirasi yang lebih tinggi ya lanjut ke nah ini gambarnya sebagai contohnya ada tebu ini sama dari pengikatan CO2 ada 4 senyawa karbon ya ini lintasan C4nya kita lanjut ke cam ya cam itu merupakan singkatan dari krasulasean acid metabolism krasulasean acid ya asam metabolism jadi metabolisme asam krasulase krasulase itu adalah tanaman yang mempunyai daun yang tebal ya ini biasanya digunakan untuk habitat yang kering sebagai contohnya adalah kaktus ngrek nanas ya ini reduksinya sama seperti tumbuhan C4 jadi mesofil kemudian nah perbedaannya apa? nah ini pengikatannya ternyata pada malam hari ya nah kalau tadi yang ke lainnya itu pada siang hari tumbuhan cam ini pada malam hari ya pada malam hari asam malat tinggi pada siang hari asam malatnya rendah ya ini ada gambarnya seperti ini ini panahnya lanjut ini contoh tumbuhan cam ya panas ini adalah pemanasan global ya pemanasan global jadi dengan adanya fotosintesis itu sebenarnya membantu kita untuk mengurangi pemanasan global karena CO2 itu yang membuat bumi menjadi lebih panas itu bisa dikurangi dengan fotosintesis ya diubah menjadi oksigen ini adalah perbedaan dari tumbuhan C3, C4 dan cam ya ini kerasulasian asid metabolisme kalian bisa baca sendiri ya melalui PPT yang sudah saya bagikan lanjut ke kemosintesis ya jadi kemosintesis merupakan proses pembuatan glukosa oleh bakteri ya biasanya dilakukan oleh bakteri non fotosintetik contohnya bakteri nitrifikasi yang contoh banyak ya disini ada bakteri nitrosomonas, nitrosococcus, dan nitropakter kemudian untuk bakteri pelerangnya ada Theobasilus ferrooxidan, Pichytoa, dan Theotrix ada bakteri besi contohnya adalah Cladotrix dan kelompok organisme lain yang kita kenal sebagai bakteri arhae atau bakteri burba bakteri arhae ini biasanya hidup di tempat yang ekstrim kemudian ada jenis-jenis kemosintesis ada kemosintesis bakteri nitrifikasi ini terjadi proses pengubahan amonia menjadi nitrit lalu menjadi nitrat ini amonia akan diubah oleh nitrosomonas kemudian dari amonia menjadi nitrit nitrit ini akan diubah menjadi nitrat oleh nitropakter lanjut untuk kemosintesis bakteri pelerang ini ditemukan di sumber air panas genangan air yang mengalir yang tidak mengalir seperti itu bakteri pelerang contohnya ada Theobasilus ferrooxidan yang digunakan untuk pembersih lingkungan lalu ada kemosintesis pada bakteri besi ini mengandung besi contohnya adalah bakteri Verobasilus ferrooxidan ini adalah perbedaan dari kemosintesis dan fotosintesis kemosintesis sumber energinya jelas untuk foto cahaya kemo itu kimia reaksi kimia pelakunya fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan berglorofil sedangkan kemosintesis itu bakteri bahannya untuk fotosintesis dari CO2 dan H2O sedangkan kemosintesis itu senyawa organik hasilnya adalah karbon dan oksigen untuk kemosintesis adalah glukosa atau skrusa yang merupakan senyawa organik juga oke terima kasih itu adalah video singkat untuk membantu teman-teman dalam memahami materi pertemuan keempat yang saya bagikan oke terima kasih semoga dapat membantu teman-teman semuanya saya Firi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh